Intro Masih bersama saya, Frankie Wohel dalam Kompas, Merauke. Sodara Istana Arsot sebuah rumah budaya yang menyajikan berbagai benda unik dan bernilai jual tinggi. Istana ini memiliki unsur histori budaya dari para leluhur Papua yang di dalamnya terdapat benda bersejarah dari 5 suku besar Papua. Simak liputannya berikut ini. Mulai dirintis sejak tahun 2001 dan terlaksana sesuai harapan pemiliknya pada tahun 2004. Tampaknya yang gagah merupakan tempat tinggal bagi sekelompok warga Papua yang berpotensi, terlebih tentang pengembangan budaya suku marin serta suku-suku domisili tanah marin Merauke, Papua. Istana Arsot tak hanya sebagai rumah, namun di dalamnya kaya akan karya yang bernilai jual tinggi dan memiliki unsur histori budaya dari para leluhur Papua. Termasuk di dalamnya suku Asmat, Marin, Mapi, Muyu, dan Wamena Pemiliknya adalah seorang berdarah Jawa, Valentinus Eriza Panca Anugrah Biasa dikenal dengan panggilan Panca Ia mendirikan bangunan kayunan unik yang merupakan gabungan dari berbagai sanggar binaannya Dari bangunan inilah, cita-citanya untuk menghidupkan budaya Marin sedikit demi sedikit mulai terlaksana Awal kita gabungkan dari beberapa sanggar Yatia, Katini Monadera, Katini Tira, Wanmo Itu gabungan dari beberapa masyarakat yang punya potensi kerajinan pelastarian budaya Mengalami proses-proses yang tingkatannya banyak Yang ingin gabung, makanya kita namakan Istana Atsok Sebuah Istana yang merangkul beberapa masyarakat yang berpotensi Pertama berbagai sanggar kita bina, itu dari 2001 Merintisnya Mulai terlaksana 2004 Dan kita berdirikan pertama gubuk kecil Gubuk kecil, pada akhirnya kita tampung masyarakat untuk Kerajinan menganyam, ukir-ukiran, berkebun juga Itu 2004 Memanfaatkan bahan baku dari potensi alam yang berlimpah Dibuatlah kerajinan seperti gelang dari biji-biji hasil alam Tas rumput rawa atau kulit kayu Berbagai ukiran kayu seperti tifa Senjata-senjata khas, perisai perang, baju adat yang terbuat dari rumput rawa Atau juga hasil ukiran yang berbahan dasar dari tulang-tulang hewan Bukan barang ilegal Panca sudah mengantongi izin dari KSDA Dan karantina dinas kehutanan Serta lembaga masyarakat adat kebupaten termasuk rekomendasi langsung Dari pimpinan daerah setempat Istana Artsop juga menyimpan berbagai macam benda-benda warisan budaya Yang memiliki nilai sejarah dari para leluhur Benda-benda bersejarah ini ia beli dari masyarakat asli Papua Yang menyimpan warisan tersebut Masalah harga ataupun price yang memang bisa dikatakan Ada barang yang khusus, ada barang yang memang retail, pasaran bebas lah Paling murah dari Rp12.500 Jadi kalau yang Rp12.500 Gantungan kunci, merchandise berbentuk sisir bambu mungkin Gantungan kunci juga Sampai mungkin bunyi miliar Kalau untuk harga yang berkisar juta sampai puluhan juta sampai ratusan juta bahkan M Itu barang-barang yang bentuknya bisa menekati situs lah Piring, gantung, kampak batu, patung Yang memang ada Istilahnya kita punya tamu biasa melihat sisi patung dari kapasitas lamanya saja Maestro-nya itu murni ya dari Papua Yang dikatakan Papua Mungkin barang dari Asmat, Marin, Mapimu, Iwamena, Manowari, Sorong Ada semua yang notabene-nya memang natural masyarakat sendiri yang buat Kalau kategori-kategori item-item yang ada itu bisa kita katakan Salawakunya, perisai perangnya, masing-masing adat-adat Terus piring, gantung, terus panel-panel, patung-patung Tifa dari Marin, Mapi, Asmat ada Wamena ada Pakaian adatnya Dari ujung rambut lah istilahnya ujung rambut sampai ujung kaki itu Semuanya ada kita siapkan disini termasuk Mungkin kalau dibutuhkan atribut yang khas Ataupun atribut yang betul-betul full Dari satu suku kita punya Bagi saudara yang sedang berkunjung ke kota Merauke Jangan lupa untuk singgah di Istana Art Shop Untuk mempelajari sejarah suku asli tanah Papua Sekaligus memilih buah tangan bagi kerabat di rumah Tim Liputan Kompas TV Merauke Terima kasih Terima kasih Seluruh tim redaksi yang bertugas Undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda Saksikan terus Kompas TV Independen Terpercaya Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih